Tersangka korupsi dana hibah sebesar 1 miliar rupiah itu yakni anggota DPRD Pati Mudad Sir. Sementara ini tersangka dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang. Anggota DPRD Pati yang juga politikus dari Partai Hanura terseret dalam perkara dugaan kasus korupsi dana hibah bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pati tahun 2012 senilai 1 miliar rupiah. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 1 miliar rupiah tersebut akan menjalani pemeriksaan sebelum ditahan selama 20 hari ke depan di LP Kedung Pane Semarang. Saat peristiwa tersebut Mudad Sir menjabat sebagai bendahara Persipa Pati. Sementara ketika dikonfirmasi secara terpisah melalui selulernya, Ali Badrudin Ketua DPRD Pati mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pihak Kejati Jawa Tengah. Pak, bisa minta tanggapannya terkait dengan penangkapan Pak Mudasir Pak? Saya belum tahu ya Pak, juga apa suratnya. Jadi, penangkapan, 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 saya belum tahu. Artinya belum ada surat resmi dari pihak Kejati ya Pak ya? Tidak belum ada. Pak, kalau memang itu sudah ada Pak, mungkin ada semacam tindakan seperti apa Pak? Belum-belum ada, belum bisa ngomong sama Ali Badrudin. Oke, oke. Bisa ngomong sama ada-ada ya? Siapa? Oke, terima kasih Pak Ali. Menurut beberapa sumber, ada beberapa oknum yang ikut terlibat dari perkara tersebut dan diharapkan kasus korupsi tersebut dapat tertangani dengan baik dan tidak berlarut-larut. Tim Liputan Simbang Lima TV melaporkan.